Panduan UWISE Tahun 2024 Masuk pada website LMS UWISE dengan cara klik pada address bar dan ketik lms.warmadewa.ac.id atau ketik LMS Warmadewa pada pecarian Google. Ini adalah tampilan front page atau halaman depan UWISE. Ada beberapa website yang dapat diakses di sini. Seperti SIMON Perpustakaan Jurnal Dan website Universitas Warmadewa. Untuk mengaksesnya cukup dengan klik pada visit. Selanjutnya ada fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa yang dapat diakses setelah login dan ter-enroll pada mata kuliah sebagai manajer, dosen, atau mahasiswa. Scroll ke bawah, maka Anda akan melihat jumlah user, jumlah kelas, dan jumlah aktivitas yang ada pada UWISE. Untuk login, klik pada tombol login dan masukkan username serta password UWISE Anda. Apabila muncul masukkan kembali username dan password Anda. Apabila tetap muncul invalid login, silakan menghubungi admin kami via WhatsApp. Apabila sudah berhasil login, maka tampilan side home UWISE akan muncul. Pada side home akan muncul ikon fakultas di lingkungan Warmadewa yang sama dengan di front page. Court search yang bisa Anda gunakan untuk mencari mata kuliah yang Anda inginkan. Dan side news yang digunakan untuk menyematkan pengumuman dan panduan akademik. Untuk melihat mata kuliah apa saja yang Anda ikuti sebagai dosen atau mahasiswa, klik strip 3 di pojok kiri atas. Dan pilih dashboard. Pada tampilan dashboard nantinya akan muncul profil dosen seperti foto dan nama yang dapat diganti pada bagian profile. Untuk memunculkan mata kuliah. Klik pada toolbar atau tanda panah biru di samping kanan layar. Klik kembali tanda panah untuk menyembunyikan mata kuliah. Untuk mengakses kelas, silakan klik pada salah satu mata kuliah di My Courses. Seperti di versi sebelumnya, apabila Anda ingin membuat aktivitas seperti presensi atau tugas, silakan klik pada Turn Editing On. Kemudian klik Add an Activity. Pilih aktivitas yang Anda ingin sematkan. Berikut adalah aktivitas yang paling sering digunakan dosen. Assignment untuk tugas UTS atau UAS. Attendance untuk presensi mahasiswa. File untuk menyematkan materi. Kuis untuk pilihan ganda UTS atau UAS. Untuk cara pembuatan aktivitas masih sama seperti versi sebelumnya dan hanya tampilan saja. yang berbeda. Sekian panduan UY tahun 2024.